Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, saya kedatangan paket dari Lazada Sesuai judul dan thumbnail, ini adalah dongle Anycase Donggle HDMI untuk transfer dari layar handphone ke TV Ya kurang lebih fungsinya seperti itu Oke Ini saya beli dari Lazada kurang lebih sekitar 65 ribu rupiah Gratis ongkir Dan untuk pengirimannya saya menggunakan Lex ID Untuk waktu pengirimannya itu memakan waktu kurang lebih 4 sampai 5 hari Tanpa basa-basi lagi, mari kita buka isi di dalam paketnya Oke, kita gunting secara perlahan Bismillahirrohmanirrohim Untuk packagingnya menurut saya lumayan Dan walaupun kurang rapi tapi cukup lah Dan ini bungkusnya dan ini paketnya Wow, kemasannya ringsek guys Mungkin ini ketumpuk-tumpuk ya Sama paket yang lain Oke, kita review kemasannya Di atas ini tertulis HDMI dongle Fiturnya ini ada WIPA Oke, nah ini fitur-fiturnya guys Bisa dilihat ya Oke, di sisi kiri Ada tulisan share online streaming on your TV Dan di sisi kanan Sama Di belakangnya seperti ini Dan di bawah kemasannya tertulis Made in China Oke, berarti ini barang dari Cina Ya, mungkin seperti itu Oke, kita buka Ih, gunting Oke, sudah hilang Oke, kita buka Isi di dalam paketnya Udah Sekini aja Oke Dari dalam kemasan sebesar ini Di dalamnya hanya ada ini aja Oke, nah Kita review sejenak Ini ada Micro USB Untuk colokan ke Donggelnya Dan Ini apa ya Ini mesin Penangkap sinyalnya Mungkin Dan ini ada Port USB Bisa dimasukkan ke charger Atau Kalau TV Anda LED Yang mempunyai Port USB Seperti ini Bisa dimasukkan langsung ke port USB Dan ini masuk ke Port HDMI Oke Tanpa Basa-basi lagi Mari kita Coba Barangnya Apakah berfungsi dengan baik Atau tidak Oke Yuk Come on Ke Video Slide Oke guys Ini dia Donggel Anycase Dan ini itu Reciper Wifi Alat penangkap sinyal Dari Wifi Disini tertulis Wifi Nah Oke Dan ini dia TV-nya Kebetulan TV-nya disini TV Polytron LED Dan kami percaya Pada produk Polytron Yeay Oke Sebelumnya Mari kita Nyalakan dulu TV-nya Oke TV sudah menyala Mari kita Pasangkan Donggelnya Ke Port HDMI Dan port USB Yang ada di TV Oke Dan Ini adalah Portnya Disini ada Dua port USB Dan tiga port HDMI Nah Untuk mempermudah Agar tidak terlalu Jauh Konektornya Pertama HDMI Kita masukkan Ke HDMI 1 Port HDMI 1 Dan Port USB Masuk ke Port USB 2 Nah Disini ada Lampu indikator Warna biru Dan ini artinya Donggel Anycase Siap untuk Dikoneksikan Oke Lalu Kita masuk Ke Tutorialnya Let's Go Oke Sekarang kita Masuk ke Tutorialnya Disini Saya menggunakan OPPO K3 Dan Langkah pertama Adalah Kita aktifkan Koneksi dari Wifi nya Lalu Setelah itu Kita masuk ke Pengaturan Samungan Near Cable Lainnya Dan Disini ada Keterangan Proyeksi layar Mati Kita klik Lalu Centang Proyeksi layar Nah Disini Terdapat Keterangan Dari Nama perangkat Donggelnya Kita klik Untuk Menghubungkan Oke Koneksi Sudah Tersambung Lalu Kita coba Untuk Menonton Video Di Youtube Ada sedikit Delay Antara Handphone Dan TV Jadi Kalau Untuk Bermain Gang Saya tidak Menyarankan Donggel ini Karena Lambat Bro Delay Kita coba Putar Video Yang Ini Nah Setelah Volumenya Full Dari Handphone Lalu Jika Kurang Kita Tambah Volumenya Dari Remot Oke Gambarnya Jadi Kecil Nah Kita Gunakan Zoom Satu Kali Saja Nah Sekarang Sudah Jadi Besar Kita Naikkan Resorusinya Koneksi Internet Di Handphone Gak Stabil TV Juga Sama Ada Loading Ada Bapper Oke Itu Untuk Langkah Pertama Dan Untuk Langkah Keduanya Kita Bisa Menggunakan Aplikasi Pihak Ketiga Kita Buka Playstore Lalu Kita Masuk Ke Kolom Pencarian Kita Ketik Mira Kas Nah Ini Nah Kita Install Terlebih Dahulu Aplikasinya Oke Setelah Terinstall Kita Buka Aplikasinya Dan Kita Koneksikan Dan Disini Keterangannya Perangkat Sudah Tersambung Kurang Lebih Seperti Itu Gampang Cukup Mudah Bisa Menggunakan Fitur Bawaan Dari Handphone Maupun Dari Pihak Ketiga Yaitu MiraCast Dan Aplikasi Semacamnya Cukup Sekian Video Dari Saya Terima Kasih Telah Menonton Jangan Lupa Klik Tombol Like Dan Share Ke Teman Teman Kalian Apabila Video Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax